Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku buku Pena Merdeka Matematika untuk anak SMP atau kelas 7, SMP kelas 1 atau kelas 7. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini yang telah sedukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan-nya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik langsung saja dibuka buku buku Pena Merdeka Matematika SMP kelas 1 atau kelas 7-nya yaitu di halaman 4. Di halaman 4 ini ada aktivitas 1.2. Dimulai dari nomor 1 langsung saja. Skala pada setiap garis bilangan berikut selalu tetap lengkapilah garis-garis bilangan tersebut dengan bilangan yang tepat. Untuk jawabannya adik-adik yang A yaitu kalau di sini 0 kemudian 1 berarti dia setiap titiknya ini adalah satu angka. Berarti kalau diketahui di sini tengah-tengahnya adalah 398 berarti setelah 398 adik-adik silakan isi dengan angka 399 dan 400. Sementara di sebelah kiri dari 398 adik-adik silakan isi angka 397 dan 396. Untuk garis yang B patokannya adalah di sini adik-adik. Jika ini 0 kemudian di sini negatif 1 berarti setiap titiknya adalah ke kiri satu langkah. Jika diberi patokan negatif 398 berarti sebelah kanannya adalah adik-adik isi dengan angka negatif 397 kemudian negatif 396. Sedangkan di kirinya adik-adik silakan isi dengan angka negatif 399 dan negatif 400. Untuk garis bilangan yang C di sini ada patokannya yaitu 0 kemudian langsung loncat ke 10 artinya satu titik ini berarti 10 langkah. Kalau dikasih patokan 360 di sini berarti sebelah kanannya ini adalah 390 ditambah 10 berarti 400 berarti loncat setiap 10 ya dari yang berarti 400 kemudian di sebelah kanannya lagi satu titik itu adalah 410 dan di sebelah kanannya lagi adalah 420. Kemudian garis bilangan yang D di sini ada patokan 0 kemudian 10 berarti satu titik itu ditambah 10. jika diberi patokan dengan angka 1990 berarti sebelah kanan titik-titik ini adalah 2000 sebelah kanannya lagi adalah 210 dan sebelah kanannya lagi adalah 2020. ya saya ulangi lagi 2000 kemudian 2010 kemudian yang E di sebelah kanannya ini ada sebuah patokan setelah 0 kemudian dia menjadi negatif 10 berarti setiap kekiri satu langkah ditambah negatif 10 dikurang negatif 10 ya dari berarti negatif 390 sejadikan patokan berarti titik yang ini sebelah kirinya adalah negatif 400 titik sebelah kirinya lagi adalah negatif 410 dan titik sebelah kirinya lagi adalah negatif 420 garis bilangan yang F di sini ada diberitahu bahasanya 0 kemudian negatif 10 berarti setiap satu titik kita langkah 10 di sini ada patokannya dengan angka negatif 1390 berarti sebelah kirinya adalah negatif 1400 sebelah kirinya lagi adalah negatif 1410 dan sebelah kirinya lagi adalah negatif 1420 kita lanjutkan ke nomor 2 perhitungan akan lebih mudah jika kita melakukan pembulatan pembulatan dapat dilakukan ke puluhan terdekat tentukan bilangan puluhan terdekat dari setiap bilangan berikut jawabannya adalah 392 yang A berarti 92 itu mendekati ke 90 jadi 392 di bulatkan ke sepuluhan terdekat menjadi 310 390 maksud saya yang B 2927 menjadi 2930 karena 27 itu mendekati ke 30-an yang C negatif 282 menjadi negatif 280 yang D negatif 2021 menjadi negatif 2020 nomor 3 nomor 3 tentukan bilangan yang lebih besar pada setiap pasangan bilangan berikut untuk yang A ini 945 dan 1001 pasangan yang besar adalah bilangan yang lebih besar adalah 1001 sedangkan yang B negatif 945 dan negatif 1001 yang besar adalah negatif 945 jadi jawabannya ini ada yang A 1001 yang B negatif 945 pertanyaannya lah lagi setelah mengerjakan soal tersebut bagaimana cara kamu menentukan pilihan bilangan positif yang lebih besar apakah ada perbedaan dengan menentukan bilangan negatif yang lebih besar jelaskan jawabannya jawabannya adalah ya berbeda untuk bilangan positif semakin besar angkanya maka semakin besar nilainya dan untuk bilangan negatif semakin kecil angkanya maka semakin besar nilainya nomor 4 berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar untuk nomor 4 ini ada 3 kotak yang jawabannya benar yaitu kotak yang bilangan 100 lebih besar dari negatif 100 kemudian kotaknya silakan dicentang yang kedua yaitu dengan penyataan bilangan negatif 99 lebih besar dari negatif 101 untuk kotak yang ketiga tidak usah dicentang dan kotak yang keempat silakan ada dicentang dengan penyataan bilangan 103 lebih besar dari 101 nomor 5 berdasarkan garis bilangan pasangkan penyataan-penyataan berikut dengan jawaban yang benar ini sudah saya salin di buku ini untuk negatif 43 kurang dari jawabannya adalah negatif 10 sudah kemudian untuk negatif 56 itu lebih besar dari jawabannya adalah negatif 60 silakan ada adik tarik garis ke sana kemudian untuk yang 700 eh ini 71 ini lebih besar dari titik-titik yang tidak lewat dari 0 jawabannya adalah 41 dan yang terakhir 100 lebih besar dari titik-titik yang lebih tidak kurang dari 58 berarti jawabannya adalah 80 baiklah adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak bagi yang belum silakan di subscribe jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku bupena merdeka matematika untuk anak SMP kelas 1 atau kelas 7 mohon maaf dengan segala kekurangannya terima kasih dan sampai jumpa